Tidak adil memulai hubungan kita dengan kebohongan. Jadi aku, aku akan, aku, aku ingin memberitahumu bahwa selama ini, kapan, maksudku saat kau tidak bersamaku. Aku merasa, kau bukan bagian dalam hidupku. Dan, pada saat itu, aku, 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 aku jatuh cinta dengan prio. Aku, 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 aku Sejak aku beranjak dewasa, aku hanya memikirkan dirimu. Aku berumur 18 tahun ketika aku biasa mengikutimu ke sekolah, sehingga tidak ada orang yang mengganggumu di jalan. Tapi apa kenyataannya? Bagaimana kau bisa tidak setia padaku? Kau keterhaluan! Kurang aja! Tidak! Tidak! Dan kau? Kau setuju bahwa pertunangan kita dibatalkan, tapi itu adalah sesuatu yang diberitahukan pada orang-orang? Aku bahkan tidak pernah melihat wanita lain. Apa kau tahu? Kenapa? Itu karena aku selalu mencintaimu, tapi kau curang padaku. Bagaimana mungkin? Kau keterhaluan! Aku mendengar teriakan dari kamar lakan. Apa yang dia lakukan? Aku rasa dia menemukan buku harian itu. Aku yakin dia akan memukulinya. Lakan, buka pintunya! Apa yang terjadi? Punam! Kau baik-baik saja, Punam! Apa yang telah kau lakukan ini padaku? Kau telah menghancurkan hatiku. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, Punam? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada orang lain? Karena kau bukan bagian dalam hidupku. Aku... Aku bingung. Dia adalah sahabatku. Aku... Aku bahkan tidak menyadari ketika aku jatuh cinta padanya. Aku bisa... Aku bisa menyimpan ini dari mulakan. Supaya kau... Tidak pernah mengetahui semua ini. Tapi aku pikir... Itu tidak adil. Karena aku... Karena aku... Aku tidak ingin membangun hubungan ini... Berdasarkan kebohongan, Lakan. Kau bilang bahwa kau tidak mencintaiku? Tapi aku sangat mencintai-mu, Punam. Kau dan Priom. Kau jatuh cinta dengan Priom. Kau mencintainya. Tapi kau tidak mencintai-ku. Kau hanya boleh mencintaiku, bukannya Priom. Tidak pernah mencintai-kau. Kau tidak mencintai-kau. Tapi aku tidak mencintai-kau. Kau tidak mencintai-kau. Tidak pernah mencintai-kau. Tapi sekarang, sekarang kamu suamiku. Aku menikah denganmu. Aku mengambil sumpah pernikahan. Aku akan memenuhi janji itu dengan jujur. Aku akan setia padamu. Apa yang dilakukan anak gila itu pada Punam? Kenapa kau panggil anak kita gila? Aku yakin Punam melakukan kesalahan. Makanya dia marah. Tunggulah akan dengarkan aku. Tolong dengarkan aku. Aku, aku janji padamu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan masa lalu mengganggu hubungan, hubungan pernikahan kita. Tolong hentikan itulah akan apa kau mendengarku. Aku janji, aku janji aku akan setia padamu. Kau mencintai Priom, kan? Aku bisa juga. Kau seharusnya tidak melakukannya. Aku cuma tidak ingin mendasarkan hubungan kita dengan kemohongan. Tapi tetap saja dia adalah... Masa lalumu. Dan aku lakan takut tidak menerima masa lalumu ini. Aku akan menghapus sebagian ini dari masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dengan abang. Kau ditemukan orang-orang, ber yanlış. Kau tunjukkan ini. Kau saat saya beri kemahiran, Kau tunjukkan ini. Kau turut menitiru. Kau ditemukan, Lakan, Lakan, Lakan Tongo Siapa yang akan dia bunuh? Siapa yang akan dia bunuh? Apa?